Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven Di saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba menghilang Mata Wang Lun nampak menyusut saat Xiaoyan menghilang Dia menoleh dengan mata tertegun hanya untuk melihat Xiaoyan yang lain muncul beberapa meter di belakangnya Dengan teratai api lima warna yang perlahan berputar di tangannya Xiaoyan tersenyum sinis dan mengangkat kepalanya saat mereka bertiga berbalik Sebelum akhirnya teratai api lima warna berputar dengan cepat dan meledak dengan dasyat Menyebabkan badai api raksasa menyapu langit dan suhu tinggi yang menakutkan menyebar ke seluruh Pulau Naga Timur Beberapa ahli yang lebih lemah terkejut saat mengetahui bahwa darah di tubuh mereka mulai mendidih Pertempuran yang sangat kacau di seluruh Pulau Naga Timur menjadi sunyi ketika badai api menggerikan mengguncang bumi Banyak tatapan dipenuhi dengan kejutan saat mereka menatap badai api yang memenuhi pandangan mereka Bahkan Suanmo, Zumu dan lainnya akhirnya mengungkapkan ekspresi serius saat mereka merasakan kekuatan pemusnahan itu Mata mereka bergerak-gerak, hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan Jika mereka terseret ke dalam serangan yang begitu menakutkan itu, mereka tidak akan bertahan Namun bagaimana serangan seperti itu datang dari seorang bintang satu puncak Dou Seng? Dia memang layak menjadi teman Kaisar Naga Dengan bantuannya, Kaisar Naga mungkin akan mendapatkan waktu yang lebih mudah Kata kelompok King San dengan kegembiraan melonjak di wajah mereka Mata Xio Yan menyapu ketiganya saat dia dengan cepat terbang kembali Meskipun kemarahan dewa dan api lotus lima warna sangat kuat Tapi tubuh Naga kuno juga luar biasa tangguh Selain itu ketiganya memiliki kemampuan luar biasa Akan sulit untuk membunuh mereka dengan sekali serangan, pikir Xio Yan Badai api yang sangat besar di kejauhan bergetar hebat dan kecepatan rotasinya perlahan melambat Akhirnya auman naga yang dipenuhi dengan niat membunuh yang liar dipancarkan dari dalam badai api Mereka memang belum mati, pikir Xio Yan dengan hati sedikit tenggelam Sepertinya dia hanya bermimpi jika ingin membunuh tiga raja naga hanya dengan satu serangan Segera setelah raungan naga dipancarkan Cakar naga yang berukuran raksasa keluar dengan keras dari badai api Tiga naga yang panjangnya puluhan ribu kaki dengan paksa keluar dari badai Mata ketiga naga itu dengan kejam menatap Xio Yan di kejauhan Penampilan ketiga naga sangat menyedihkan Darah mengalir keluar dari tubuh naga dan lebih dari setengah sisik di tubuh mereka telah hancur Meskipun mereka bertiga telah selamat dari ledakan api lotus Namun mereka telah menderita luka serius Bajingan kecil, raja naga ini akan memastikan kau mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian Teriak tiga naga yang melayang di ruang kosong Xio Yan menyipitkan matanya saat dia berdiri di depan ketiga naga yang sangat besar ini Sayap tulang di belakangnya mengepak dan tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang Tiga raja naga ini sudah gila Dia kemungkinan akan mati jika dia bertarung langsung dengan mereka Namun tubuh Xio Yan baru saja mundur ketika tiga raja naga melebarkan mulut besar mereka dan tiga pilar doci raksasa yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat menakutkan ditembakkan ke arah Xio Yan Ekspresi Xio Yan menjadi sangat serius pada saat melihat pilar doci besar yang meluncur ke arahnya dengan kejam Empat api surgawi muncul di depannya dan dengan cepat membengkak dan berubah menjadi penghalang api raksasa Penghalang api baru saja terbentuk ketika pilar doci pertama datang dengan cepat dan dengan keras menghantam Penghalang api menyebabkan ledakan keras dan pilar doci nampak dipantulkan kembali oleh kekuatan yang dipancarkan dari dalam penghalang api Namun meskipun pilar doci dipantulkan, kekuatan yang menembus penghalang api masih menyebabkan Xio Yan memuntahkan darah Di saat yang sama dua pilar doci lainnya dengan cepat menghantam penghalang api, tapi semuanya akhirnya dipantulkan Namun penghalang api juga akhirnya pecah dan meledak menyebabkan Xio Yan terhempas mundur dan kembali memuntahkan darah Bunuh dia, teriak Wang Lun dengan sangat marah, mereka tidak hanya gagal untuk menghabisi Xio Yan dengan cepat Sebaliknya membuat situasi mereka lebih buruk, mereka akan kehilangan semua reputasi jika masalah ini menyebar Kalian semua harus kehilangan lebih banyak tulang jika ingin membunuhku, kata Xio Yan setelah menstabilkan tubuhnya dan kegilaan muncul di matanya Kedua tangannya membentuk segel dan sosok ilusi raksasa sekali lagi menutupi tubuhnya bersiap kembali untuk melepaskan kemarahan dewa Serangan kekuatan spiritual yang menakutkan melonjak sekali lagi dan dengan kejam menghantam tiga raja naga menyebabkan kemarahan di mata mereka nampak melemah Karena diserang dua serangan spiritual terus menerus yang menimbulkan kerugian besar bagi mereka Wang Lun adalah yang pertama pulih dari serangan spiritual ini, tubuhnya yang besar tiba-tiba bergoyang sebelum dengan cepat berubah menjadi sosok manusia Dan sekejap muncul di depan Xio Yan dan melayangkan pukulan ke depan yang dengan kejam menghantam dada Xio Yan hingga memuntahkan darah Xio Yan dengan dingin menatap Wang Lun di depannya saat senyuman liar muncul di wajahnya Sebuah teratai api empat warna muncul sebelum meledak dan menghantam Wang Lun hingga dia terhempas dan memuntahkan darah Dia tidak mengira Xio Yan akan menjadi lebih kejam darinya karena menukar pukulan dengan pukulan Xio Yan nampak merasakan dadanya seolah remuk setelah dihantam telapak tangan Wang Lun dan telah menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk melepaskan teratai api yang menghantam Wang Lun Sementara Xio Yan berjuang untuk mengatur napas, Wang Mo dan Wang Lei bergegas meluncur ke arah Xio Yan dengan niat membunuh melonjak di mata mereka Bajingan kecil, pergi dan mati, teriak Wang Lei dengan ekspresi sangat ganas, tangannya berubah menjadi cakar besar yang dengan kejam akan menghantam kepala Xio Yan Namun Xio Yan baru saja menghadapi ancaman mematikan ketika darah aneh yang tersembunyi di dadanya mulai mengalir keluar dengan tenang dan dengan cepat memasuki banyak pembulu darah di tubuhnya menyebabkan kekuatannya pulih dalam sekejap Perubahan mendadak ini menyebabkan Xio Yan terkejut, dia dengan cepat pulih dan bersiap untuk segera menghindar dari serangan cakar naga ketika pedang keemasan melintas dan memotong tangan Wang Lei di depan mata Xio Yan yang terkejut Xio Yan tiba-tiba menoleh hanya untuk menemukan Xio Yan perlahan berjalan di udara dengan pedang keemasan di tangannya sementara kekuatan penghancur perlahan menyebar darinya Di saat yang sama, suaranya yang dingin terdengar, kaisar ini akan selamanya memenjarakanmu di penjara naga jika kamu berani menyentuhnya Wang Lei melihat tangannya yang putus dengan mata tumpul, dia telah berubah menjadi naga membuat pertahanan tubuhnya juga telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan Namun bagaimana bisa tangannya putus semudah itu? Pedang pembunuh naga, apakah itu pedang pembunuh naga? Gumam Wang Lei dengan mata kusam sebelum dia merasakan rasa sakit hebat yang ditularkan dari tangannya yang putus Ketidakpercayaan melonjak di matanya yang menyusut saat dia melihat Xio Yan berjalan di udara dengan pedang pembunuh naga di tangannya Hati Wang Mo di sampingnya juga bergetar dengan keras, keterkejutan yang dalam melonjak di matanya dan seluruh tubuhnya gemetar saat dia melihat pedang keemasan di tangan Xio Yan Perasaan ngeri akhirnya muncul di wajahnya Pedang pembunuh naga bukanlah senjata, sebaliknya itu adalah keterampilan dou yang sangat kuat yang dimiliki oleh suku naga kuno Keterampilan dou ini hanya bisa dilepaskan oleh naga kuno yang memiliki garis keturunan bangsawan paling murni Bahkan tiga raja naga tidak dapat menggunakannya, tidak satu pun dari mereka pernah mengharapkan Xio Yan saat ini dapat menggunakannya Semua ahli pulau naga timur nampak membeku saat mata mereka melihat pedang keemasan yang dicengkram Xio Yan yang berdiri di ruang kosong Bahkan Suan Mo tanpa sadar merasakan tubuhnya bergetar Mereka semua merasakan ketakutan dan teror yang berasal dari garis keturunan mereka Pedang pembunuh naga adalah yang paling ditakuti oleh semua suku naga kuno Kaisar naga sebenarnya telah berhasil memanggil pedang pembunuh naga Seru banyak panatua pulau naga timur gemetar saat melihat itu Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang liar Bagaimanapun seorang kaisar naga yang bisa memanggil pedang pembunuh naga adalah kaisar naga sejati Pedang pembunuh naga telah muncul Jelas siapa kaisar naga itu Kalian semua harus berhenti bersikap keras kepala Jika tidak ingin berakhir dalam kondisi yang mengerikan saat pedang pembunuh naga menebas kepalamu Teriak King San yang suaranya bergema saat dia berdiri di langit dengan tongkat naga di tangannya Ekspresi semua prajurit dari tiga pulau naga seketika berubah setelah mendengar teriakan King San Bahkan Suan Mo dan dua panatua lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat ini Tekanan dari pedang pembunuh naga memancar ke seluruh alam kosong menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman Keheningan menutupi pulau naga timur Sesaat kemudian beberapa prajurit dari tiga pulau naga akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka dan berlutut di ruang kosong di kejauhan Segera setelah kelompok pertama ini berlutut, semakin banyak prajurit naga kuno akhirnya memilih untuk menyerah Ekspresi Suan Mo dan ahli kuat lainnya dari tiga pulau naga secara bertahap memucat saat melihat lebih banyak prajurit yang berlutut Mereka sadar bahwa situasi hari ini sudah diputuskan Di masa depan, pulau naga timur pasti akan jauh melampaui tiga pulau naga lainnya Cepat pergi, kata Wang Mo dengan paksa menekan kengerian di dalam hatinya ketika situasi di pulau naga timur berubah drastis dan mundur dengan cepat Wang Lei juga tidak peduli dengan tangannya yang putus, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mundur dengan cepat Pengkhianat, pedang pembunuh naga, bantai, kata Zian menatap dingin kedua sosok yang mundur dengan cepat sebelum pedang pembunuh naga perlahan diangkat dan diayunkan ke arah Wang Mo Saat pedang itu terayun ke bawah, fluktuasi energi muncul dari ujung pedang Wang Mo merasakan sesuatu saat pedang itu terayun ke bawah Teror di matanya menjadi lebih padat saat raungan rendah keluar dari mulutnya ketika banyak lapisan sisik naga muncul di atas kepala sampai separuh tubuhnya Namun, pertahanan sisik naga yang sangat kuat ini hancur dalam sekejap oleh energi misterius yang dipancarkan dari pedang pembunuh naga yang menembus ruang itu sendiri dan menebas tubuhnya Ekspresi Wang Mo langsung memucat, seteguk darah dimuntahkan dengan liar saat dia menundukkan kepalanya karena terkejut Dia bisa melihat luka besar di bahunya sampai menuju ke pinggangnya dengan sisik naga yang menutupi tubuhnya telah terbelah dan darah mengalir di bawah sisik naga Sesaat kemudian jeritan menyedihkan terdengar dari mulut Wang Mo saat rasa sakit hebat yang menembus jauh ke dalam tulangnya menyebabkan tubuhnya gemetar Wang Lei yang berada tidak jauh dari Wang Mo merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin setelah melihat tubuh Wang Mo terpotong dan dengan kasar menelan seteguk air liur Dia berhenti berpikir untuk menyelamatkan Wang Mo, satu-satunya pikiran adalah kabur secepatnya Xio Yan nampak begitu tertegun, dia telah merasakan betapa menakutkannya kekuatan pertahanan dari ketiganya Bahkan pemusnahan teratai api terkuatnya hanya melukai mereka, tapi tebasan lembut dari pedang Xian hampir merenggut nyawa Wang Mo Cepat kabur, teriak Wang Lei mundur dengan cepat Wang Mo juga mengerti bahwa dia akan mati begitu saja jika dia tetap tinggal Dia segera meraih luka di dadanya sebelum menggerakkan Do Chi dan dengan gila mundur Xian perlahan berjalan melewati Xio Yan, matanya dengan dingin saat dia melihat keduanya melarikan diri dan sekali lagi mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya dan menebasnya Saat pedang ini menebas, Xio Yan melihat seikat kecil rambut ungu panjang milik Xian berubah menjadi warna putih kabuan Pedang pembunuh naga ini menghabiskan tenaga hidup Xian, pikir Xio Yan tertegun Karena kamu ingin memojokkan kami sampai mati, kami akan bertarung habis-habisan denganmu Teriak Wang Mo dan Wang Lei saat pedang Xian menebas Bel Raja Naga, teriak Wang Mo dan Wang Lei hampir bersamaan Do Chi di tubuh mereka melonjak dan dengan cepat menyebar akhirnya berubah menjadi lonceng emas raksasa yang menutupi mereka berdua di dalamnya Suara benturan logam keras terdengar ketika pedang pembunuh naga menghantam lonceng emas hingga memancarkan gelombang riak melingkar Saat suara keras itu dipancarkan sebelum akhirnya meledakkan lonceng emas Riak ledakan yang tersisa menghantam Wang Mo dan Wang Lei hingga menghancurkan satu kaki mereka Dalam sekejap kedua Raja Naga telah menjadi Raja Naga yang lumpuh Apa menurut kalian pengkhianat layak dilepaskan? Kata Xian dengan senyum dingin muncul di wajahnya saat dia melihat keduanya yang sangat menyedihkan Dan pedang pembunuh naga di tangannya sekali lagi akan menebas tanpa ampun Namun pedang ini tidak berhasil ditebas penuh ketika tubuh Xian bergetar setelah dia baru saja menebas dan memuntahkan seteguk darah emas saat ekspresinya memucat Meski tebasan ini belum selesai, masih ada fluktuasi yang dipancarkan yang dengan cepat meluncur ke arah Wang Mo dan Wang Lei Dalam keadaan terluka parah, mereka berdua hanya bisa merasakan riak semakin dekat dengan keterkejutan dan ketakutan Namun sebelum cahaya emas bisa menebas keduanya Wang Lun tiba-tiba muncul dan menyambar bahu keduanya sebelum dengan cepat menghilang dari alam kosong dalam beberapa kilatan Teriakan yang menyedihkan dipancarkan dari arah mereka melarikan diri segera setelah mereka menghilang Jelas mereka tidak luput dari serangan cahaya emas Tiga raja naga telah dikalahkan, gumam kelompok suan Mo tertegun saat melihat ketiga raja naga yang menyedihkan itu menghilang dan segera melarikan diri ke segala arah Pedang yang menakutkan, pikir Xioian saat melihat ke tempat ketiga raja naga menghilang sebelum matanya beralih ke pedang emas di tangan Zian Tubuh Zian tidak bergerak bahkan saat ketiga raja naga melarikan diri, mata ungunya dipenuhi dengan niat dingin saat dia menatap ke arah ketiganya menghilang Sesaat kemudian pedang emas di tangannya bergetar sebelum menghilang dan seteguk darah dimuntahkan sementara tubuhnya juga mulai turun perlahan Xioian terkejut saat melihat Zian akan jatuh, dia buru-buru maju dan menangkap Zian dan melihat wajahnya yang sangat pucat Tampaknya menggunakan pedang pembunuh naga sangat menguras doci Zian Aku baik-baik saja, kata Zian menatap Xioian saat dia berbaring dalam pelukannya, senyum yang agak kuat muncul di wajahnya saat melihat Xioian Xioian tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat mendengar itu, dia hanya memeluk Zian dan duduk di udara Beruntung kekuatan darah yang dipancarkan dari dalam hatinya memulihkan sebagian besar doci-nya, jika tidak kemungkinan dia akan menjadi lumpuh Makanlah, ini adalah danwan yang paling enak buat kamu makan, kata Xioian tersenyum saat mengeluarkan botol giyok dan menuangkan beberapa pil bundar Apakah kamu masih memperlakukanku seperti gadis kecil? Kata Zian tanpa sadar memutar matanya ke arah Xioian setelah mendengar kata-katanya yang menggoda, dia segera mengambil pil itu dan memasukkan ke dalam mulutnya Tapi cara dia memakan pil ini sudah lebih lembut dari sebelumnya, dia tidak begitu saja melahapnya seperti ketika dia masih kecil Kaisar Naga, teriak kelompok King San yang dengan cepat melintas dan berhenti tidak jauh dari Zian Namun mereka semua segera menundukkan kepala setelah melirik Zian yang dipeluk Xioian Panatua pertama, apakah Pulau Naga Timur baik-baik saja? Tanya Zian dengan rona merah muncul di wajahnya setelah melihat King San dan lainnya menundukkan kepala Dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan berjuang untuk berdiri dari pelukan Xioian Melaporkan kepada yang mulia, Pulau Naga baik-baik saja Banyak anggota dari tiga Pulau Naga telah melarikan diri, namun ada cukup banyak anggota dari tiga Pulau Naga yang telah memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga Timur Kata Panatua King San dengan hormat menjawab Terima mereka untuk sementara dan awasi mereka, mungkin ada mata-mata dari tiga pulau di antara mereka, kata Zian sedikit mengangguk Dimengerti, bagaimana dengan tiga Raja Naga? Kata King San mengangguk sebelum mengajukan pertanyaan dengan sikap ragu-ragu Bagaimanapun tiga Raja Naga adalah penghalang terbesar untuk penyatuan kembali suku Naga Kuno Tubuh Raja Naga Barat dan Selatan telah dipotong oleh Ku Biarpun mereka bisa pulih di masa depan, kekuatan mereka pasti akan berkurang Hanya dengan Raja Naga Utara Wang Lun saja tidak akan bisa melawan Setelah Pulau Naga Timur pulih, kita akan melancarkan serangan balik dan menyelesaikan penyatuan Kata Zian dengan ekspresi serius Dimengerti, jawab kelompok King San dengan hormat Setelah itu tak satupun dari mereka yang berani untuk tinggal lebih lama saat mereka membungku dan terbang kembali ke Pulau Naga Timur Zian menoleh setelah melihat King San dan lainnya pergi Hanya untuk melihat ekspresi Xio Yan yang agak aneh, apa itu? Tanya Zian terkejut Kaisar Naga, itu adalah nama yang sangat besar untuk dipakai Kata Xio Yan menggelengkan kepalanya dan menghela napas Dibandingkan dengan Zian saat ini Dia masih lebih memilih gadis kecil yang lucu dan lincah yang suka tinggal di sampingnya sepanjang hari hanya untuk makan Ini tidak seperti aku di depanmu Mengapa kamu perlu menghela napas? Kata Zian menatap Xio Yan dan tiba-tiba mendekatinya Senyuman jahat muncul di wajahnya yang indah saat dia berkata Apa kamu tidak menyukai penampilan ini? Aku sering melihatmu menatap tubuh kakak Chai Lin di masa lalu Kata Zian Itu tidak masuk akal Kata Xio Yan terbatuk Wajahnya sedikit canggung saat dia melirik Zian Zian menutup mulutnya dan tertawa Setelah itu dia menatap Xio Yan saat berkata Terima kasih banyak kali ini Jika kamu tidak menahan ketiga raja naga untuk waktu yang lama dan melukai mereka dengan serius Pedang pembunuh naga yang belum dewasa ini tidak akan bisa membuat pencegahan seperti itu Kata Zian Tidak perlu berterima kasih padaku Kamu juga telah banyak membantuku Kata Xio Yan memutar matanya dan tersenyum Kita kembali dulu Kata Xio Yan melambaikan tangannya Namun tubuhnya baru saja bergerak ketika rasa sakit yang hebat dipancarkan dari meridiannya yang berkedut membuat tubuhnya sedikit goyah Sudah bertahun-tahun Tapi kamu masih saja ingin tampil kuat Kamu harus memulihkan diri di Pulau Naga Timur selama periode waktu ini Kata Zian yang suaranya tiba-tiba terdengar di sampingnya Xio Yan menoleh dan melihat Zian tiba-tiba muncul di sampingnya dan mendukungnya sebelum mereka terbang menuju Pulau Naga di kejauhan Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana yang sibuk setelah kekalahan tiga raja naga Ada banyak hal yang harus diselesaikan setelah pertempuran Terutama karena Pulau Naga Timur telah mendapatkan banyak pendatang baru Sementara seluruh Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana yang sibuk Zian telah menemukan sebuah ruangan tersembunyi dan mengumumkan bahwa dia akan mundur Cedera yang dia derita kali ini benar-benar terlalu serius dan bahkan hampir mati Karena itu dia perlu menyesuaikan kondisi tubuhnya untuk menghindari gejala sisa yang akan menghambat kemajuannya Di dalam satu ruangan yang sunyi, nampak Zian duduk bersila di atas batu dengan kedua matanya tertutup Sudah 10 hari sejak Zian memasuki ruangan ini Luka yang sangat serius di dalam tubuhnya berangsur pulih Meskipun luka-lukanya membaik, Zian tidak menunjukkan tanda-tanda bangun Jantung Zian perlahan berdebar kencang, sulur darah ungu merah akan muncul setiap kali berdebar Darah ini perlahan akan merembes keluar dari jantungnya sebelum akhirnya menyebar ke segala arah Untayan darah merah ungu ini sepertinya memiliki suhu yang sangat menakutkan Yang secara samar membawa perasaan misterius terlahir kembali Zian tidak tahu mengapa ini terjadi Segera setelah pelatihan ini dimulai, kekuatan garis darah yang baru terbentuk yang telah tersembunyi jauh di dalam hatinya secara otomatis mengalir keluar pada saat ini Untayan kekuatan garis keturunan ini mungkin tampak sedikit lemah Tetapi memiliki efek yang sangat misterius Alasan luka serius di tubuhnya sembuh dalam 10 hari sebagian besar karena darah ungu merah ini Darah ungu merah sepertinya terus membara dan memurnikan tubuhnya Perbaikan ini tidak diragukan lagi sangat menguntungkan bagi Ziyoyan Karena itu dia tidak menghalangi prosesnya Dengan aliran waktu, Ziyoyan secara bertahap memasuki kondisi tertidur Sementara gumpalan darah ungu merah terus mengalir keluar dan tanpa lelah menyempurnakan meridiannya Cerita pun selesai Nantikan spoiler selanjutnya guys Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys Biar jalan terus spoilernya Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya See you and ciao Sub indo by broth3rmax